Intro Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik atau pulang kampung guna mencegah sebaran COVID-19, sejumlah penumpang yang hendak pulang kampung masih terlihat di terminal Tugu Pelabuhan Semayang. Beragam alasan, para penumpang ini berusaha untuk tetap bisa pulang kampung di Hari Raya Idul Fitri mendatang. Seperti yang dilontarkan oleh Joni, salah seorang penumpang yang tengah menunggu kedatangan kapal, dirinya mengaku cuti start mudik karena pelarangan yang baru berlaku tanggal 6 Mei. Pulang kampung kemana Pak? Surabaya. Pak, sudah dapat tiket atau belum? Sudah. Sudah dapat tiket, tapi kan ada larangan kemarin, larangan mudik gitu, tapi tetap aja pulang. Tapi kan larangan kemarin itu kan berhormatan kan tanggal 6 sampai 17 Mei. Oh ya betul. Jadi sebelumnya mending pulang dulu ya. Berapa orang Pak? Empat orang. Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi disana keluarga yang dibut. Rencana dari mana asalnya ini? Dari Pondongosok. Kalau di Kalimantan di mana? Di Kalimantan, di Sambat Indah Kota. Ini sudah libur kerja ya Pak? Libur. Sementara penumpang lainnya atas nama Munir mengaku tidak mengetahui jika ada pelarangan. Pasalnya selama ini ia bekerja di hutan, kawasan Bengalon, Kalimantan Timur. Tapi memang sengaja sebelum tanggal 6 pulang itu seperti apa? Sebelum tanggal 6 pulang. Tapi sudah tahu Pak ya ada larangan mudik ya? Kalau itu belum tahu. Karena kerjanya di hutan dulu sini. Kerja di mana sih? Di belarang. Tapi belum tahu kalau ada info kelarangan mudik. Jadi ini tanggal, ini bawa pulang kemana? Surabaya. Surabaya. Berapa orang Pak? Misalnya dari mana kalau di Kalimantan? Kalau maksudnya kerja ya? Di Sambat di Kalimantan kerja di mana? Di Bengalon, Aceh. Oh di Bengalon, Aceh. Meski demikian, jumlah penumpang tidak terlalu banyak dan cenderung lengang. Seperti yang diketahui larangan mudik pada tahun ini kembali diberlakuan pemerintah pusat. Mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 dengan kluster baru. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ayus.